Dan di tempat inilah, Bu Yahamka dilahirkan. Maka itu semua adalah hasil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek moyang beliau. Menetapnya di Maninjau selama satu pekan. Balik lagi ke padang panjang, jalan kaki. Semangat yang membarah itu akhirnya menjadikan fisik beliau tidak merasakan lelahnya berjalan. Di sebuah rumah yang beratapkan ijuk dan bergonjong empat, pada tanggal 15 Muharam, 1326 Hijriah, bertempatan dengan 17 Februari 1908, sore hari menjelang maghrib, lahir seorang anak laki-laki. Ketika disampaikan kepada ayahnya tentang kelahiran anak laki-laki itu oleh mertua beliau, maka sang ayah secara spontan mengucapkan kata-kata, sepuluh tahun, sepuluh tahun. Sang mertua kemudian merasa penasaran dengan ungkapan itu. Dan beliau bertanya, apa maksud sepuluh tahun Tuan Haji? Beliau menjawab, sepuluh tahun dia kelak akan saya kirim ke Mekah supaya dia juga mempunyai ilmu, supaya dia juga bisa menjadi orang alim seperti kakeknya Sheikh Muhammad Amrullah yang dahulu pernah belajar di Mekah. Dan juga seperti kakek-kakeknya yang di atas Sheikh Amrullah tersebut. Maka sang anak itu kemudian diberi nama dengan Abdul Malik oleh ayahnya. Abdul Malik ini adalah nama yang juga menjadi nama bagi anak guru sang ayah tersebut. Guru sang ayah itu adalah Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dan sang ayah yang memberikan nama dengan nama anak gurunya itu kepada anaknya, beliau adalah Sheikh Abdul Karim Amrullah. Dengan memberikan nama sesuai dengan nama anak gurunya itu, beliau berharap supaya cita-cita untuk mengantarkan sang anak nantinya ke Mekah belajar menuntut ilmu merupakan bahagian dari doa beliau sejak dari kecil. Sang anak tersebut ketika dia sudah bisa mengingat apa yang disampaikan oleh neneknya, ketika dia bisa mencerna apa yang disampaikan oleh andungnya, maka kata Abdul Malik, saya senantiasa mendengar kata-kata 10 tahun itu. Dari andung saya, ketika pekerjaan rumah beliau sudah selesai, ketika beras yang beliau tumbuk sudah selesai. Dan bahkan ketika akan malam menjelang atau ketika beliau akan membawa saya ke tempat tidur, maka ungkapan 10 tahun itu, ungkapan 10 tahun tersebut senantiasa beliau ulang sampai kemudian saya tertidur di pangkuannya. Dan pada beberapa tahun sesudah itu, sang anak belajar mengaji, belajar sembayang. Pada saat itu, atau pada awal tahun kelahiran sang anak, 1908, negeri Sungai Batang, Maninjau, itu sudah banyak yang berkunjung untuk menuntur ilmu kepada sang ayah tadi. Untuk menuntur ilmu kepada Sheikh Abdul Karim Amrullah, karena pada tahun 1906, beliau baru saja pulang dari Mekah. Sehingga dua tahun kemudian, atau tepatnya ketika Abdul Malik tersebut lahir, ramai dikunjungi tempat mana beliau berada. Dan pada tahun 1912, empat tahun sesudah itu, Sheikh Abdul Karim diundang oleh sahabatnya Sheikh Abdul Ahmad untuk ikut pula mengembangkan ilmu yang beliau punya di kota Padang. Selama lebih kurang empat tahun di kota Padang, pulang pergi Maninjau Padang, Padang Maninjau, dan beliau membawa istrinya. Sementara Abdul Malik kecil ditinggal. Ketika orang bertanya untuk beliau, ada lewat di depan rumah kami, ke mana ayahmu? Maka beliau sampaikan, ayah saya membeli baju ke Padang. Selama empat tahun. Kemudian setelah berkembang pula majlis yang beliau punya di kota Padang, banyak pula murid yang meminta kepada beliau untuk mengembangkan kajian beliau di kota Padang Panjang. Maka berpindahlah Sheikh Abdul Karim Amrullah ke kota Padang Panjang. Dan dalam kondisi yang demikian, ikut pula lah sang anak tadi ke kota Padang Panjang. Setelah sebelumnya di usia tujuh tahun, dia belajar mengaji, belajar solat dari keluarga besarnya. dan pada saat itu di tahun 1916, beliau sudah disiapkan untuk masuk sekolah desa atau sekolah gubernemen namanya untuk bagi kalangan pejabat-pejabat pemerintahan Belanda. Dan bagi rakyat peribumi adalah sekolah desa. Sekolah desa itu tingkatannya hanya sampai kelas 3, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Abdul Malik kecil masuk di sekolah desa. Dengan keadaan kondisi seperti itu, sekolah mereka menumpang di sebuah tangsi Belanda yang ada di gugup malintang Padang Panjang. Kemudian, sang anak Abdul Malik ini juga dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah lain. Sore hari, ketika Sheikh Zainuddin Labai El Yunusi membuat sekolah dinia. dan Abdul Malik kecil dimasukkan ke sekolah tersebut. Di antara dua sekolah yang dimasukinya ini, hanya di sekolah dinia lah dia merasakan mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan yang berarti dari seorang guru yang bernama Sheikh Zainuddin Labai El Yunusi. Saudara beliau, sampai pada hari ini, peninggalan sekolah yang didirikannya masih bisa kita lihat. iaitu sekolah dinia puteri yang didirikan oleh Sheikh Rahmah El Yunusiya. Kemudian, pada tahun 1918, ketika itu usia beliau sudah cukup beranjak remaja, sekolah, majlis-majlis taklim yang didirikan oleh ayahnya itu, sekarang sudah diarahkan berbentuk sekolah formal. Walaupun masih dalam tahap awal, pengembangan di Surau Jembatan Besi Padang Panjang, Surau Jembes namanya dikenal, kemudian berpindah ke lokasi yang tidak jauh, berdirilah Sumatera Tawalib. Dan di sana, Abdul Malik kecil langsung dimasukkan ke kelas 1B, sesuai dengan tingkatan sekolah dasar yang dahulu dia ikuti. Dia mendapati teman yang di sana walaupun satu kelas, tapi umur mereka sudah pada dewasa. Abdul Malik baru berumur lebih kurang 12 tahun, tetapi murid-murid ayahnya itu ada yang sudah berumur 15 tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun. Karena memang demikianlah keadaan kondisi pendidikan pada saat itu. Bahkan ketika kami kecil pun, itu kami menemukan ada kawan sekelas itu yang umurnya juga jauh lebih tua dari kami. Setelah masuk di kelas 1B itu, atau di kelas 2, kemudian naik ke tingkatan berikutnya sampai di kelas 4. Pada saat itu belum ada ujian kenaikan kelas. Jadi selesai pelajaran, pindah ke tahun berikutnya dan naik ke kelas yang lebih tinggi. Sampai pada kelas 4 tersebut. Tetapi ada pula kondisi lain yang dialami oleh Abdul Malik kecil. Karena pada saat dia berusia 12 tahun tersebut, ayahnya bercerai dengan ibunya. Sehingga kemudian Abdul Malik mengalami kegoncangan. Kepada siapa dia tak bisa membayangkan. Mempunyai ibu tanpa ayah yang mendampingi. Mempunyai ayah tanpa ibu yang mendampingi di sampingnya. Terjadi kegoncangan jiwa pada diri Abdul Malik kecil. Dan 10 bulan sesudah ibunya bercerai tersebut, datang seorang saudagar yang cukup berhasil di Delhi, Sumatera Utara untuk meminang beliau. Akhirnya menikahlah ibu Abdul Malik Sofia dengan saudagar yang dari Delhi tersebut. 10 bulan sesudah itu mereka menikah dan langsung pergi merantau ke Delhi. Abdul Malik kecil tinggal sama andungnya. Abdul Malik kecil tinggal sama ayahnya di Padang Panjang. Kadang di Maninjau sini, Sungai Batang atau di Padang Panjang. Kemudian pada umur 13 tahun, kehidupan Abdul Malik betul-betul jatuh pada titik nadirnya. Karena pada saat itu, boleh dikatakan tidak ada tempat dia bergantung. Tidak ada orang yang mengarahkan. Sementara secara karakter ayah beliau yang seorang ulama itu, belum bisa memahami jiwa Abdul Malik kecil. Sehingga di umur 13 itu, beliau sudah menjadi seorang petualang. Menjadi seorang yang berpergian ke mana hatinya hendak melangkah. Tapi sebelum itu dengan melihat apakah ayahnya di rumah atau tidak. Ketika ayah tak di rumah, maka dia pergi. Banyak tempat pacuan kuda yang sudah dikunjunginya. Payakumbu, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Begitu juga tempat berbagai macam keramaian. Dan berbagai macam kejadian-kejadian yang membuat dia merasa jaman, maka dia akan datang ke sana. Pergaulannya pun semakin luas dengan berbagai macam kalangan yang tentunya mereka tidak bersekolah. Kondisi pada umur 13 tahun itu betul-betul menjadikan Abdul Malik berbeda dengan apa yang dahulu diharapkan oleh ayahnya ketika baru lahir. Seakan-akan perbedaan itu betul-betul jauh. Tidak berkesesuaian dengan kenyataan yang dia rasakan pada usia 12 tahun tersebut. Karena melihat Abdul Malik yang sudah semakin liar dalam tanda petik, sudah tidak lagi mahu betah untuk tinggal di rumah. Akhirnya, sang ayah kemudian menyampaikan pula kepada andungnya, menyampaikan kepada kakeknya, supaya Abdul Malik ini dipindahkan sekolahnya. Dipindahkan ke sekolah Parabek, beberapa kilometer dari kota Bukit Tinggi. Masuk di sekolah Parabek itu dan sampai di sana rupanya juga tidak mengalami perubahan yang berarti dari kepribadian Abdul Malik tadi. Bukannya sekolah, dia hanya tak sampai satu tahun sekolah di Parabek tersebut dan pergaulannya lebih banyak berada di luar kelas. Bahkan pada awal-awal datang di Parabek tersebut. Dan inilah mungkin yang juga merupakan kelebihan beliau. Dalam bergaul beliau sangat luas, sangat dinamis. Sehingga hampir seluruh santri dari tingkatan pertama sampai tingkatan atas itu sudah kenal dengan siapa itu Abdul Malik. Pergaulan beliau sangat luas. dan juga bergaul dengan lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan ada sebuah cerita lucu yang beliau perankan ketika masyarakat menganggap suatu kejadian-kejadian horor atau mistik di sebuah lepau, di sebuah warung, di sebuah kedai pada malam hari. Ada semacam penampakan-penampakan tertentu yang menjadi pembicaraan banyak orang pada saat itu. Dan beliau datang ke sana, mendengar, pada saat beliau mendengar tersebut, beliau pulang. Dengan sigapnya beliau mengambil beberapa kain sarung, kemudian melilit tubuhnya seakan-akan menggambarkan diri sebagai makhluk halus itu. Menyelinap, kemudian datang ke warung tersebut, muncul di pintunya. Sehingga seluruh orang yang duduk di lepau itu berhamburan keluar, termasuk orang yang dianggap sangat berani. Kemudian menyebarlah berita, telah muncul penampakan di lepau ini. Dan kemudian beliau langsung menghilang. Pulang kembali ke asrama dan mengembalikan pakaian yang beliau ambil tersebut. Heboh masyarakat. Tetapi, saya kata beliau, kalau tidak segera pulang, kemudian ketahuan tentulah habis tubuh saya ini, tentulah saya akan menjadi bulan-bulanan. Begitu masa-masa remaja Abdul Malik, di saat beliau tidak mendapatkan tempat untuk melabuhkan keinginan-keinginannya, sehingga ketika berpindah ke sekolah yang lain pun, beliau juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Tidak sampai satu tahun di parabik tersebut, kemudian pulang lagi kembali ke Maninjau, kemudian datang lagi ke Padang Panjang. Di usia 15 tahun, beliau akhirnya menyampaikan keinginan tersebut kepada keluarga beliau. Tapi, tak diberitahukan sebelumnya. Karena ini rencana yang pada saat umur 15 tahun itu dirasa sangat berbahaya apabila dilakukan oleh seorang anak yang berumur demikian. Rencana beliau adalah pergi ke Pulau Jawa. Lama-kelama akhirnya beliau memberanikan diri untuk menyampaikan rencana tersebut kepada ayahnya. Ayah, saya akan pergi ke Pulau Jawa. Saya akan merantau. Dan tanpa pemberitahuan itu, tanpa memberitahu sebelumnya, karena takut bahwa rencana tersebut kalau disampaikan kepada sang ayah, misalnya sang ayah tidak akan melepaskan beliau pergi. Akhirnya, rencana itu yang sudah dirancang untuk disampaikan, beliau batalkan. Kemudian secara diam-diam, beliau berangkat ke Pulau Jawa. Dalam perjalanannya, beliau singgah di kota Bengkulan, singgah di kota Bengkulu. Karena disana ada seseorang yang bernama Rasat. Satu suku dengan beliau, suku Tanjung, yang sedang merantau. Sehingga beliau singgah di salah satu daerah yang ada di kota Bengkulu. Tetapi rupanya baru saja turun, mendarat atau sampai di kota Bengkulu, badan beliau sudah terasa panas. Menumpang kendaraan orang yang mengarah ke arah yang sama tempat tinggal Rasat tadi. Dan beliau akhirnya sudah keluar keringat dingin. Badan panas, kemudian keluar keringat. Dan ketika sampai di tempat Rasat tersebut, beliau sudah tidak sadar sama sekali. Setelah diperiksa, setelah dilihat apa yang ada pada diri beliau itu, rupanya sudah muncul bintik-bintik kecil. Lama-kelamaan bintik itu semakin membesar, rupanya beliau terserang penyakit cacar. Dan setelah diperhatikan lagi, rupanya penyakit cacar itu sudah beliau bawa sejak berangkat atau bakal munculnya penyakit tadi, sudah beliau rasakan sejak dari berangkat menuju Bengkulu. Tapi karena keinginan yang kuat, hal tersebut tidak beliau perhatikan. Akhirnya sampai di Bengkulu itu, beliau betul-betul tidak berdaya lagi untuk melanjutkan perjalanan dan dirawat oleh Rasat tadi. Rasat merawat dengan beberapa orang satu kampungnya, tetapi dalam mereka merawat itu, mereka kabarkan ke kampung. Mereka sampaikan surat kepada ayahnya, bahwasannya si Malik sekarang sudah sampai di Bengkulu dan dia dalam keadaan sakit. Datang mantri untuk mengobati. Bahkan kemudian, walaupun sudah diobati, ada tujuh orang yang ketularan penyakit cacar pada saat itu. Penyakit cacar sudah hampir sembuh. Datang lagi penyakit malaria. Badan beliau sudah capuk-capuk, termasuk bekas capuk itu sampai beliau tua masih kelihatan di wajahnya. Rambut lurut, rambut beliau sudah banyak yang copot karena sakit yang diderita begitu menyiksa tubuhnya. Badan kurus, mukanya capuk, kemudian rambutnya rontok. Akhirnya, beliau setelah agak mulai membaik, kembali lagi ke kampung, kembali ke Padang Panjang. Dan ketika sampai di Padang Panjang itu, sudah banyak orang yang tidak kenal dengan beliau. Karena begitu drastisnya perubahan dari sakit cacar, kemudian dari sakit malaria yang beliau alami. Dan apa yang beliau sampaikan pada saat itu, hanya andung saya dan kakek saya yang begitu perhatian dengan kondisi saya ini. Mengingat ayah yang sudah sibuk dengan dakwah beliau di Padang Panjang, kemudian ibu beliau yang sudah mempunyai suami baru. Tapi keinginan untuk tetap pergi ke Pulau Jawa itu, senantiasa muncul dalam pikiran beliau. Sehingga pada saatnya, pada kondisi tertentu, di kemudian hari, beliau memantapkan tekad untuk pergi ke Pulau Jawa. Dalam rangka menjawab kegelisahan beliau dalam pendidikan yang tidak tuntas itu, hanya sampai kelas dua sekolah desa, kemudian hanya sampai kelas enam di Parabek. Ketika di Tawalik, beliau sampai kelas empat, kemudian kelas lima, dan kemudian kelas enam. Jadi tidak mempunyai ijazah dari sekolah yang pernah beliau singgah untuk belajar di sana. Jadi tekad untuk melanjutkan pendidikan itu, walaupun sakit pernah beliau alami, tubuh sudah kurus, kemudian kondisi fisik yang tidak begitu kuat. Tetapi tekad pada saat pulang dari Bengkulu, beliau berkeinginan kuat untuk akan pergi ke Tanah Jawa. Dan di tempat inilah, Bu Yahamka dilahirkan. Maka itu semua adalah hasil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek moyang beliau. Menetapnya di Maninjau selama satu pekan, balik lagi ke Padang Panjang, jalan kaki. Semangat yang membarah itu akhirnya menjadikan fisik beliau tidak merasakan lelahnya berjalan.